Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Josh Grab Nursery Pada video kali ini Saya berada di kebun Josh Grab Nursery lokasi 2 Dan yang saya akan bahas pada video Kali ini adalah tentang Pemangkasan cabang Tersier pada tahap Pembentukan yang tidak rata Sehingga kita melakukan pemangkasan Pembuahan Terhadap tersier yang ukurannya Lebih besar, jadi Ketika tersier tidak rata Dan terlalu jauh Tertinggalnya untuk tersier yang kecil Sehingga kita akan Rugi di waktu manakala menunggu Tersier ini sedang bertumbuh ini Jadi kita Pangkas pembuahan dulu Untuk cabang-cabang tersier yang Ukurannya sudah Memenuhi syarat untuk kita Buahkan, ini sudah satu Ukuran pensil untuk Cabang tersiernya ini Dan ini cabang tersier ini Saya lakukan pemangkasan Pada tanggal 12 Maret 2023 Dan hari ini tanggal 22 Artinya 10 hari Jadi usia pemangkasannya 10 hari Jadi pemangkasan ini Sekaligus untuk Pemangkasan pembuahan Dan juga untuk Memberikan atau membagi Nutrisi kepada tersier-tersier yang masih Tertinggal seperti ini Agar nantinya Bisa segera menyusul tersier yang Sudah besar Dan nanti Untuk pembuahan kedua Kita bisa buahkan Ini buahkan bertingkat Ini pembuahan pertama Jadi untuk selanjutnya Di pembuahan ketiga Kita lakukan fondasi pruning Sehingga nanti akan Mendapatkan tersier dengan Ukuran yang sama Kita lihat hasilnya Jadi dari pemangkasan Untuk tersier yang sudah Terlalu besar Sudah membawa Dua klaster bunga Ini terlihat Dua klaster bunga Agak pelur Di hari ke-10 Ini juga sama Terlihat Itu yang bawah Masih kecil Jadi kita Pecahkan 3 bat teratas Untuk yang sebelah sini Sama Keliatan Terlihat juga Membawa klaster bunga Ini pun sama Terlihat Jadi kawan-kawan Di tahap Pembentukan cabang tersier Ketika tersiernya Ada yang terlalu V-core Dan kita lakukan Axel brick Tetapi tersier yang Terlalu kecil Belum juga Bisa sama rata Maka tersier yang besar Pangkas pembuahan Lebih dulu saja Sehingga nanti Kita tidak Rugi di waktu Dan rugi di perawatan Karena menunggu Tersier yang terlalu kecil ini Jadi ini Nanti akan segera menyusul Dan di pembuahan Pemangkasannya Nanti kita Bersamakan Atau Kita pangkas Pada saat ini Pembuahan kedua Atau pembuahan Bertingkat Ini ketika nanti Bunga ini besar Sudah Sudah Ukurannya sudah Mendekati Verizon Maka kita akan Lakukan pembuahan Bertingkat Sekaligus untuk Membuahkan Tersier yang Tertinggal Seperti ini Jadi Di pohon ini Tersiernya Sekundernya Kiri dan Kekanan Ini yang Kekanan Oke Nah ini Untuk sekunder Yang sebelah sini Tadi yang Di sebelah sana Ya Ini kita Lihat sekunder Yang kesebelah kiri Dari pohon itu Jadi ini Belok ke sini Ini tersier yang Tertinggal Sekarang Semakin Subur Setelah Tersier yang Besarnya Kita pangkas Semakin aktif Kita Lihat Membawa Cluster bunga Sama Untuk Tersier yang Ini Lanjut Kesebelah sini Ini pun Sama Membawa Cluster bunga Itu terlihat Yang di bawah Masih kecil Ini pun Sama Membawa Cluster bunga Itu terlihat Jadi Cara Seperti ini Kita lakukan Manakala Kita Di tahap Pembentukan Sulit Menyeragamkan Cabang Tersier Jadi Ada tersier Yang sudah Terlalu besar Ukurannya Sudah Hampir Sepensil Atau Bahkan Ada yang Lebih dari Satu Pensil Tetapi Ada tersier Yang lain Yang masih Tertinggal Seperti ini Atau Masih ada Cabang tersier Yang belum Tumbuh Lalu kita Tumbuhkan Dengan Dormek Nah ini Ini kita Tumbuhkan Dengan Dormek Sehingga Tumbuh Tersier Baru Sama Yang di sebelah Sini pun Sama Kita Tumbuhkan Dengan Dormek Jadi Nanti Sambil Menambah Cabang Tersier Menunggu Tersier Ini Ukurannya Sama Kita Pangkas Pembuahan Lebih Dulu Untuk Tersier Yang Ukurannya Sudah Memenuhi Syarat Untuk Kita Buahkan Dan Sudah Cukup Besar Dan Pupuknya Untuk Fasor Seperti Ini Meskipun Ini Sedang Kita Buahkan Kita Hanya Aplikasikan Pupuk NPK Ponska Plus Karena Meskipun Saya Sedang Membuahkan Tetapi Saya Tetap Ingin Menumbuhkan Cabang Tersier Ini Sehingga Tersier Ini Pertumbuhannya Nanti Vigor Jadi Pupuk Yang Kita Berikan Hanya NPK NPK Ponska Plus Dan Juga Berhasil Membawa Plaster Bunga Inilah Keuntungan Kita Mengembangkan Varian Varian Genjah Nanti Setelah Buahnya Selesai Polinasi Atau Beriset Kita Spray Dengan Bupuk Kalsium Nitrat Berinya Supaya Tidak Gampang Pecah Sekaligus Untuk Meningkatkan Kualitas Daripada Buah Itu Sendiri Karena Ini Musim Hujan Jadi Kelembapannya Terlalu Tinggi Akar Juga Banyak Menghisap Air Meskipun Ini Di Dalam Greenhouse Tetapi Sekitarnya Ini Juga Seringkali Tergenang Sehingga Kita Perlu Aplikasikan Kalsium Untuk Mencegah Beri Krak Sekian Dulu Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Kawan-kawan Semua Jadi Ini Sekaligus Video Update Daripada Video Sebelumnya Yang Berjudul Tersier Tidak Seragam Di tahap Pembentukan Kita Lakukan Pemangkasan Pembuahan Lebih Dulu Jadi Ini Update Daripada Video Sebelumnya Yang Saya Upload Pada Tanggal 12 Maret Dan Ini Adalah Update 10 10 10 KSP Sudah Nampak Brokolinya Sekian Dulu Semoga Video Bermanfaat Dan Menginspirasi Kawan-kawan Semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax